Hai teman-teman, jumpa lagi di saluran edit blok tema. Dunia masihlah di bawah hegemoni barat. Hal itu terasa sekali ketika Rusia menyerang salah satu negara bekas pecahan Uni Soviet, yakni Ukraina. Amerika dan kawan-kawan tidak tinggal diam. Mereka menjatuhkan berbagai sanksi ekonomi dan yang tidak luput dari perhatian kita adalah sanksi di bidang teknologi sistem operasi mobile, yakni Android. Kini semua smartphone Rusia terancam tidak bisa dioperasikan, ya, karena tanpa sistem operasi, sebuah smartphone hanyalah sebuah mesin yang tidak berguna bagi penggunanya. Hal ini juga pernah terjadi pada Cina pada tahun 2020 yang lalu, ketika salah satu perusahaan negara itu dijatuhi berbagai sanksi akibat perang dagang yang berlarut-larut. Dimana pada waktu itu Huawei yang sedang berkembang pesat tiba-tiba tidak boleh menggunakan Android lagi. Huawei benar-benar mengalami apa yang disebut sebagai bencana terburuk, karena memang pada waktu itu belum ada pilihan yang tersedia selain sistem operasi mobile yang bernama Android. Baiklah agar lebih mengerti latar belakang perang teknologi sistem operasi ini, mari kita jelaskan topik spesial ini. Kita punya topik yang menarik tentang dunia sistem operasi mobile, yakni sistem operasinya suatu smartphone dan tablet. Jika sekarang kalian sedang memegang HP Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme dan lain-lain, artinya kalian sedang menggunakan HP dengan sistem operasi Android. Dan Android itu milik Google, artinya Amerika dan negara-negara barat. Lalu jika kalian menggunakan iPhone, maka ia menggunakan sistem operasi mobile iOS, itu milik Apple, artinya lagi-lagi milik Amerika dan negara-negara barat. Lalu karena Amerika ingin menghancurkan China dalam perang dagang, smartphone Huawei yang perusahaan milik China, dilarang menggunakan sistem operasi Android. Larangan ini, hampir saja membuat smartphone Huawei nyaris terjerambap ke jurang kehancuran. Lalu Huawei membuat sebuah sistem operasi baru yakni, Harmony OS, yang terbukti, dengan sangat cepat berhasil sukses bersaing dengan Android dan iOS. Huawei selamat, kini Rusia mengalami hal yang sama, karena menyerang Ukraina, dan menentang hegemoni negara-negara barat, seluruh smartphone buatan Rusia, dilarang menggunakan Android. Tapi, Rusia dengan cepat beralih dari Android ke Harmony OS buatan Huawei China, kini problem tersebut sudah terpecahkan, pengaruhnya sekaligus mengerus pasar sistem Android di dunia. Amerika tentu saja tidak ingin tinggal diam karena Rusia, ternyata dengan mudahnya menemukan pemecahan masalah ini, berkat tersedianya sistem Harmony China yang bukan buatan barat, tetapi buatan salah satu negara adidaya Asia. Namun secara hukum perdagangan internasional kini Rusia sudah tidak berhutang apa-apa lagi kepada negara-negara barat, setidaknya terkait penggunaan teknologi sistem operasi mobile. Sekarang kita tahu, jika dulu, para pelaku teknologi berlaku netral dalam perang, kini mereka ikut berperang di pihak negara masing-masing. Dunia memang berubah dan perang akan menjadi semakin total dan mengerikan. Cukup sekian perjumpaan kita, jika kalian rasa topik ini menarik, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami, EditBlogTemaInfo.